Halo semuanya, kelompok kami akan menjelaskan tentang tenaga kerja dan bekerja migran. Baik, saya akan menjelaskan tentang permintaan ke tenaga kerjaan. Seperti pasar ekonomi, pada umumnya, pasar tenaga kerja diatur oleh adanya kekuatan penawaran dan permintaan. Pasar tenaga kerja juga berbeda dari pasar ekonomi lainnya, karena permintaan dari pasar tenaga kerja ini adalah sebuah permintaan turunan. Untuk memahami apa dan bagaimana permintaan tenaga kerja ini, kita perlu fokus pada perusahaannya. Berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan dan bagaimana perusahaan tersebut mempekerjakan tenaga kerjanya untuk menghasilkan barang yang akan dijual. Selanjutnya, ada perusahaan yang memaksimalkan keuntungan kompetitif. Misalnya, bagaimana perusahaan perkebunan apel memutuskan berapa banyak jumlah tenaga kerja yang diminta. Ada dua asumsi yang berkaitan dengan pembahasan saat ini, yaitu kita asumsikan bahwa perusahaan perkebunan apel tersebut sebuah perusahaan kompetitif di pasar apel, yaitu bertindak sebagai penjual dan juga di pasar tenaga kerja, yaitu sebagai pembeli. Asumsi kedua, sebuah perusahaan selalu memaksimalkan laba. Nah, laba sendiri ini sama dengan pendapatan total, hasil penjualan apel digurangi biaya produksi, yaitu upah untuk para tenaga kerja. Untuk membuat suatu perusahaan tersebutan, sebuah perusahaan harus mempertimbangkan bagaimana tampak dari jumlah tenaga kerjanya mempengaruhi jumlah output yang dihasilkan. Next, ini adalah contoh dari tabel numerik. Dua kolom pertama pada tabel ini menjelaskan jika suatu perusahaan merekrut satu pekerja, maka perminggunya apel yang dihasilkan akan ada 100 bentang. Dan jika mempunyai dua pekerja, maka perminggunya apel yang dihasilkan sebanyak 180 bentang, begitu seterusnya. Next, production function, yaitu hubungan antara kuantitas input untuk menghasilkan suatu barang dengan kuantitas output dari barang tersebut, yang jika dalam contoh adalah input sama dengan pekerjanya dan output sama dengan banyaknya apel yang didapat perminggunya. Tabel ini juga merupakan ilustrasi dari production function itu sendiri. Next, marginal product of labor adalah peningkaran jumlah output dari unit tenaga kerja tambahan, sedangkan dimensi marginal product adalah properti di mana produk marginal dari suatu input nurun seiring dengan bertambahnya jumlah output. Next, untuk menemukan kontribusi dari pekerja terhadap pendapatan, maka sebuah perusahaan harus mengubah produk marginal layar kerja menjadi nilai produk marginal. Next, sebagai contohnya adalah jika satu ganteng apel dijual seharga $10, dan jika seorang pekerja tambahan dapat memproduksi 80 ganteng apel, maka pekerja tersebut dapat memproduksi $800 dari pendapatan. Hal ini disebut juga dengan value of the marginal product, yaitu produk marginal dari suatu input dikalikan dengan harga output. Next, kurva memberitahu kita jumlah tenaga kerja yang diminta perusahaan dengan upah tersentuh, contohnya seperti pada slide ini, yang hasilnya adalah perusahaan yang memaksimalkan keuntungannya. Selanjutnya akan dituliskan oleh teman saya. What causes the labor demand curve to shift? Upa permintaan tenaga kerja menjabatkan nilai produk marginal tenaga kerja, atau value of marginal product. Ada pun beberapa hal yang menyebabkan permintaan tenaga kerja mengalami pekerjaan sebagai berikut. Yang pertama ada harga hasil produksi, yang kedua perubahan teknologi, dan yang terakhir ada penawaran faktor produksi lainnya. Berikutnya ada output price, yang artinya nilai produk marginal dikalikan harga output perusahaan. Ketika harga output berubah, nilai produk marginal berubah dan kurva permintaan tenaga kerja bergeser. Selanjutnya ada technological change. Kemajuan teknologi biasanya meningkatkan produk marginal tenaga kerja, yang pada gilirannya meningkatkan permintaan tenaga kerja, dan menggeser kurva permintaan tenaga kerja ke kanan. Berikutnya ada the supply of other factors. Yang kedua ada change in taste. Yang terakhir ada change in alternative opportunity. Yang terakhir ada immigration. Siapa sih yang gak tau immigration? Ya atau imigrasi? Ya perpindahan kerja dari daerah ke daerah, atau negara ke negara. Merupakan sumber penting bagi seorang penawaran tenaga kerja. Ini kita akan membahas tentang equilibrium in the labor market. Jadi equilibrium ini adalah titik dimana penjualan pembeli bisa menemukan titik sepakat tentang harga dan kuantitas. Jadi dengan angin titik ini, perusahaan bisa tahu mereka perlu hal berapa orang agar tidak rugi atau gak kurang atau kebanyakan pekerja. Lalu hal ini jadi acuan, apakah itu profitable untuk perusahaan mereka atau enggak. Jadi misal ada permintaan dengan gaji Rp150.000, dia minta 5 pekerja. Sedangkan yang bisa ditawarkan dengan gaji sebesar itu hanya 1 orang. Jadi ada shortage atau kekurangan sebanyak 4 orang. Dan dengan gaji Rp500.000, ada surplus atau kelebihan 4 orang. Gimana caranya biar gak terlalu binatang kekurangan orang? Nah yang Rp150.000 itu, gaji dan kuantitinya dinaikin sampai ke titik tengah itu yang warna biru. Dan untuk gaji Rp500.000, gaji dan kuantitinya diturunin agar bisa sampai ke titik biru itu juga. Atau titik dimana mereka bisa bertemu. Jadi equilibrium wage-nya Rp300.000 dan equilibrium quantity of labor-nya ada 3 orang. Hal ini adalah hal yang profitable bagi perusahaan. Selainnya ada Steve in Labor Supply atau pergisaran di penawaran tenaga kerja. Lalu apa sih yang terjadi pada tahun 1920-an di Israel? Jadi waktu itu banyak banget orang pastina yang kerja di Israel karena kedekatan tempat tinggal. Akhirnya pekerja di Israel jadi makin banyak. Dan pada tahun 1988, karena beberapa peraturan baru dari Israel, ada kerusuan politik yang menyebabkan penurunan tenaga kerja Palestina di Israel. Dari penurunan pekerja Palestina tersebut, nilai produk marginal dari pekerja yang tersisa jadi makin tinggi. Orang-orang yang tersisa mendapatannya bertambah 50%. Di sini dipikirkan pada jumlah berapa tenaga kerja bisa dioptimalkan. Bukan makin sedikit makin efektif, tapi bagaimana caranya agar lebih efisien. Selanjutnya ada Steve in Labor Demand. Dalam kondisi ini, kalau perusahaan mau hire orang lagi untuk bekerja, itu profitable. Jadi bisa disimpulkan bahwa profit dan gaji pekerja tergantung oleh harga pasar barang tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kayana. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi jalannya suatu produksi. Di antara lain ada tenaga kerja, tanah, dan modal. Yang pertama ada tenaga kerja. Kita ambil contoh, misalnya perusahaan Apple memutuskan berapa banyak tenaga kerja yang akan mereka pekerjakan. Keputusan ini juga menjadi salah satu faktor penentu upah kerja. Di mana berarti selain pemasukan perusahaan, banyaknya tenaga kerja dalam suatu perusahaan juga mempengaruhi ketentuan dari upah tenaga kerja. Yang kedua ada tanah. Dimisalkan perusahaan Apple tadi harus memilih ukuran kebun yang sesuai dan menentukan banyaknya peralatan yang mereka butuhkan. Di sini menunjukkan bahwa tanah merupakan salah satu faktor dari produksi, di mana luas tanah produksi mempengaruhi berapa banyak alat yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga ada modal. Dimisalkan perusahaan Apple mempersiapkan beberapa alat seperti tangga untuk memanjat, pengangkut Apple, bangunan penyimpanan Apple, dan kebun sejak awal dari produksi. Ini berarti persediaan modal, peralatan, serta tempat produksi sangat berpengaruh bagi berjalannya produksi dalam menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Terima kasih.